Sedulur, berjumpa lagi dengan Pramugara Aji Perdana dan RATV Kali ini saya akan mengajak dalam perjalanan yang indah secara virtual dari Kota Magelang menuju ke sebuah desa dengan pemandangan yang sangat indah di wilayah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Saya berharap semoga semua sedulur selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rejeki yang barokah Kira-kira peta perjalanan kita seperti ini Ikuti video ini sampai selesai karena kita akan melihat keindahan kota dan kabupaten Magelang yang penuh dengan pemandangan yang mempesona Pokoknya orang mandek, senajat dan kulestredek Ayo, cintai negeri kita sendiri Sedulur, kita awali perjalanan kita dari alun-alun di depan Masjid Agung Magelang Ayo, ikuti saya Dengan menyusuri jalanan alun-alun barat Kota Magelang kita tinggalkan Masjid Agung Magelang Ada pertigaan Bila ke kanan, ke arah Kota Yogyakarta kita berbelok ke kiri, ke arah Kota Semarang Di depan ada perempatan kita berbelok ke kanan Kebetulan, cuaca kali ini cerah sedikit berkabut Di depan ada S-Makristen 1 Magelang Kita berbelok ke kanan Kurang lebih 30 meter kita berbelok ke kiri Ya, di Kota Magelang ini jalannya kecil dan bergelok-gelok Namun semuanya terlihat indah dan bersih Di Kota Magelang ini pula banyak jalan searah sehingga bila belum terbiasa sedelur semua akan bingung dibuatnya Kebetulan pagi ini situasi lalu lintas Kota Magelang terlihat sepi Saat ini kita melintasi jalan pahlawan Di depan adalah Aset Manegri 2 Kota Magelang Di sebelah kiri ada Gertulis Trikuno Peninggalan Belanda Kita lanjut Kita masih menyusuri Jalan Pahlawan Ada percabangan Bila sirong ke kanan ke arah Kota Yogyakarta dan Kota Magelang kita lurus saja Di sebelah kanan adalah Taman Badakan Kita saat ini berada di Kecamatan Magelang Utara Kita masih di Jalan Pahlawan Di sebelah kiri adalah Kampung Potrobangsan dan di sebelah kanan adalah Kampung Kebun Dalem Keduanya masih di Kota Magelang masuk wilayah Kecamatan Magelang Utara Di depan ada perempatan serong Bila ke kiri ke arah Universitas Tidgar Bila ke kanan ke arah Kota Magelang kita masih lurus Di depan ada pertigaan Bila ke kanan ke arah Kota Yogyakarta Bila ke kiri ke arah Kota Semarang Temanggung maupun Wanosobo Jalan yang kita susuri kali ini bernama Jalan Ahmad Yani Jalan ini cukup lebar karena jalan ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan dua ibu kota provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota Semarang Situasi lalu lintas Jalan Ahmad Yani pagi ini sudah mulai menggeliat semakin ramai dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 kemungkinan keramaian kendaraan kali ini dikarenakan banyak para warga yang sedang mempersiapkan lebaran jadi kemungkinan kendaraan pemudik serta kendaraan yang sedang mempersiapkan belanja lebaran berlalu lalang di jalan ini semakin siang dipastikan jalan ini semakin padat di depan ada lampu merah bila ke kiri ke arah Gorsamapta kita lurus saja masih menyusuri jalan Ahmad Yani kalau kita perhatikan dengan seksama banyak kendaraan dari lawan arah atau yang dari arah Semarang menuju ke arah Magelang dan Yogyakarta dengan plat luar daerah kebanyakan adalah plat B F dan A kemungkinan merupakan kendaraan pemudik yang melaksanakan mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di sebelah kiri adalah RSJ Dr. Surajo Magelang kita masih berjalan ke arah utara sesuai dengan arah mata angin di sebelah kiri adalah armetiga Magelang kita melintasi batas kota Magelang saat ini kita berada di kabupaten Magelang jalan nasional yang kita lalui ini lumayan cukup lebar walaupun sudah ada beberapa ruas jalan yang sedikit retak-retak sehingga kemungkinan perlu segera dibutuhkan perhatian dari pemerintah provinsi Jawa Tengah khususnya ataupun kementerian PUPR agar jalan ini mendapatkan perhatian untuk menjaga keawetan prasarana transportasi di keempat di keempat di keempat ngomong-ngomong tentang Magelang dulunya merupakan satu kesatuan yaitu kabupaten Magelang yang beribu kota di Magelang sekarang Magelang dibagi menjadi dua wilayah yaitu kota Magelang dan kabupaten Magelang kota Magelang dipimpin oleh seorang wali kota sedangkan kabupaten Magelang dipimpin oleh bupati yang beribu kota di kecamatan mungkit nah di kabupaten Magelang ini banyak destinasi wisata yang sangat indah baik destinasi wisata alam yang berupa hutan gunung air terjun dan lain sebagainya juga wisata sejarah seperti candi dan tempat-tempat peninggalan belanda juga ada wisata taman dan kuliner pokoknya lengkap dan kabupaten Magelang ini tidak jauh dari kota besar seperti Semarang Yogyakarta dan Surakarta sedulur dalam beberapa tahun yang lalu di kiri kanan perjalanan kita ini merupakan sawah dan ladang-ladang penduduk yang sangat luas sehingga orang Jawa sering mengatakan gula yang nyaris tanpa ada perumahan penduduk di kiri kanan perjalanan kita namun sekarang sesuai dengan perkembangan zaman sudah mulai dibangun beberapa rumah ruko dan kantor-kantor serta gedung-gedung baik swasta maupun milik pemerintah kita saat ini berada di wilayah kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah selamat menikmati selamat menikmati di depan ada pertigaan bila lurus ke arah kota Semarang kita berbelok ke kiri menyusuri jalan alternatif Magelang Temanggung kita saat ini berada di desa Madiocondro terlihat di depan samar-samar gunung sumbing yang nampak cantik sekalipun pagi ini matahari bersinar namun kabut juga masih menyelimuti di seputaran lareng sumbing ini jalan alternatif yang kita lalui ini mempersingkat jarak antara kota Magelang dan Kabupaten Temanggung maupun Kabupaten Wonosobo jalan alternatif yang kita lalui ini mempersingkat jarak antara kota Magelang dan Kabupaten Temanggung maupun Kabupaten Wonosobo saling sendiri ini akan menempat tidur di depan Adalah Gundung Sindoro yang nampak lebih kecil Kita berbelok kiri menyusuri jalan Bahkan lebih tepatnya disebut gang Di wilayah Madiyotondro Sedulur, lihatlah pemandangan di tempat ini sangatlah indah Banyak pohon-pohon tebu atau tanaman tebu Juga tanaman padi yang sudah mulai menguning di kanan-kiri perjalanan kita Sekalipun jalan yang kita lalui saat ini sempit Namun sudah beraspal halus Dengan jalan yang halus ini Dipadukan dengan lahan pertanian milik penduduk Di seputaran Madiyotondro Yang berlatarkan gunung sumbing Merupakan pemandangan yang indah Bahkan lukisan alam Ciptaan Tuhan yang maha kuasa Sedulur, kita berhenti di sini Untuk menikmati keindahan alam yang telah disukuhkan oleh Sang Pencipta bagi kita semua Sedulur, sungguh indah bukan? Ya, tempat ini beralamatkan di Dusun Tanduran Desa Madiyotondro, Kecamatan Sejang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Di tempat ini Keindahan dan kesegaran udaranya Masih alami Dan sangatlah sejuk Udara yang terasa Nah, sedulur Inilah gambar yang saya sungguhkan kali ini Untuk melihat keindahan perdesaan Yang ada di wilayah Kabupaten Magelang Sedulur Inilah keindahan Gunung Sumbing Dan Gunung Sindoro Orang Mandek Senacan dan Koles Dodek Cukup sekian dulu Bersama Pramogara Aci Perdana Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa